Poin yang kedua, kalau antum utang dan sudah punya kemampuan wajib membayar, didahulukan dari semua yang lainnya. Antum harus didahulukan utang antum, bisa jatuh tempo, wajib hukumnya. Karena kata Nabi S.A.W. Menunda pembayaran bagi orang yang mampu, ya itu adalah kevaliman. Tidak boleh sama sekali. Makanya saya sarankan teman-teman, jangan terlalu masuk kerana untuk utang-utang, apalagi antum orang mampu. Ini bagaimana kalau saat ini saya dalam kondisi memiliki hutang, namun uang yang saya miliki ini hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya, Ustaz. Jadi memang pas-pasan banget, Ustaz. Karena kan dalam hal ini apakah dia termasuk dalam kondisi menunda pembayaran hutang atau gimana itu, Ustaz? Tidak, tidak. Kalau memang dia tidak mampu, ya. Cuma bapak hutang ini perlu ada pembukaannya dulu, mukaddimahnya. Pertama sekali, ikhutan haus sekalian, jangan hutang kecuali darurat. Itu dulu. Jangan jadikan ini hobi, ya. Hobi hutang itu tidak boleh. Betul-betul antum perlu, dan itu pun harus diikuti dengan anjuran Nabi S.A.W. Kata beliau dalam hadith yang suhi dan artinya, siapa yang berhutang niat ingin membayarnya dari awal. Saya mau hutang sama fulan, tapi saya memang ingin membayar. Maka Allah mudahkan dia untuk membayarnya. Kalau dia dari awal hutang niat tidak ingin membayar, Allah akan persulit dia untuk membayarnya. Dan kita tahu hadith tentang orang mati syahid, dia ampuni semua dosanya kecuali hutangnya. Ini tidak boleh main-main seolah ini. Jadi ini poin pertama dulu. Poin yang kedua, kalau antum hutang dan sudah punya kemampuan wajib membayar, didahulukan dari semua yang lainnya. Antum harus didahulukan hutang antum, bisa jatuh tempo, wajib hukumnya. Karena kata Nabi S.A.W. Menunda pembayaran bagi orang yang mampu, ya itu adalah kevadiman. Tidak boleh sama sekali. Makanya saya sarankan teman-teman, jangan terlalu masuk ke rana untuk hutang-hutang, apalagi antum orang mampu. Seperti kasus sekarang yang dimudahkan di kartu kredit misalnya, kan gitu. Makin kaya, makin dibukakan limit besar supaya berhutang. Makin nyicil banyak. Kenapa dia buka pintu hutang? Kenapa enggak cash saja? Kalau dia meninggal kan jadi masalah buat dia. Dan dia nikmati barang yang dihutang, plus lagi dibayarkan dengan uang riba ini kan jadi masalah. Oleh karena itu jangan masuk ke zona itu dulu. Baik, tadi penanya mengatakan? Apakah dia termasuk? Apakah dia termasuk menunda hutang? Menunda hutang sementara dia cuma punya uang pas-pasan untuk kebutuhan keluarganya. Tentu saja tidak. Tapi saya juga sarankan ini poin ketiga tadi. Tadi dua poin sudah kita sebut. Poin ketiganya adalah dia harusnya datang kepada pemilik pihutang ini dan meminta keridoannya. Minta keridoannya. Tolong saya tidak mampu bisa enggak dimaafin. Dan boleh sebutkan hadith Nabi SAW. Kata Nabi SAW siapa yang memberikan hutang, memberikan tenggang waktu atau memaafkan orang yang punya hutang, maka dia akan dapat naungan Allah pada hari kiamat. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Kan itu bisa disebutkan. Kalau dia bilang, oh saya enggak bisa, saya juga butuh dengan uang itu. Baik saya diberikan tenggang waktu karena saya betul-betul tidak mampu sekarang. Sampai saya mampu, saya akan bayar. Setiap kali ditelepon di WA selalu sampaikan maaf, selalu doakan kebaikan buat mereka. Jangan lari dari kenyataannya. Jangan malah pada saat mau hutang terus ngejar orang, begitu ditagi malah dia lebih ganas, lebih keras dari pemilik uang. Ini enggak boleh. Ini double dosanya. Sudah sengaja hutang tidak mau bayar, plus lagi dia kasar dengan orang yang sudah berbuat baik dengan dia.